Intro Timnas U24 Indonesia tambah kekuatan Ramadan Sananta dan Bekham Putra dipastikan bergabung Kekuatan Timnas U24 Indonesia dipastikan bertambah untuk menghadapi babak 16 besar ASEAN Games 2022 Pasalnya dua pemain Timnas U24 Indonesia yaitu Ramadan Sananta dan Bekham Putra dipastikan bergabung ke China Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji Kata Sumarji, Ramadan Sananta dan Bekham Putra rencananya akan berangkat dari Indonesia ke China pada Selasa 26 September 2023 Dini hari, waktu Indonesia Barat Nanti malam Sananta dan Bekham berangkat ke China Ucap Sumarji, Senin 25 September 2023 Baik Ramadan Sananta dan Bekham Putra memang belum bergabung bersama Timnas U24 Indonesia Bekham Putra tak dilepas Persi Bandung karena masih mengalami cedera Kabarnya cedera yang menimpa Bekham Putra sudah berangsur membaik Sehingga dikandung, Gian Jola itu bisa membela Timnas U24 Indonesia di ASEAN Games 2022 Ada pun untuk Ramadan Sananta, memang sudah diumumkan Persi Solo bahwa striker asal Rio itu tidak bisa bergabung ke Timnas U24 Indonesia Persis mempunyai alasan tidak melepas Ramadan Sananta ke Garuda Muda Pasalnya Persis kekurangan striker di lini depan untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Tiga striker Persis mengalami permasalahan berbeda-beda Pertama, Irfan Jauhari yang masih mengalami cedera panjang Usai membela Timnas U23 Indonesia di Piala FF U23 2023 Kedua, Arkan KK kini sedang menjalani pemusatan latihan atau TC jangka panjang bersama Timnas U17 Indonesia di Jerman Untuk persiapan Piala Dunia U17 2023 Ketiga, Fernando Rodriguez memutuskan meninggalkan Persis dan harus kembali ke Spanyol karena masalah keluarganya Itu yang menjadi alasan Persis tidak melepas Ramadan Sananta ke Timnas U24 Indonesia Ya, kemarin kami sudah diskusi dengan Persis dan Persib karena ini kepentingan negara Jadi mereka melepas Sananta dan backup ke Timnas U24 Indonesia, kata Sumarji Adapun Timnas U24 Indonesia melaju ke babak 16 besar ASEAN Games 2022 dengan status peringkat ketiga terbaik Di babak penisihan Group F, tim asuhan Indra Safri itu merasakan satu kemenangan Atas Kyrgyzstan dan dua kekalahan dari Korea Utara serta Taiwan Terima kasih telah menonton!